Nah untuk redeem code-nya, menuju ke sini reward exchange, lalu masukkan kode grand launching, disini end-nya 2 ya Oh apis, akhirnya apis, oh my god, saya ngerti kenapa dia di tier S ya Halo guys, balik lagi dari Royce disini Oke akhirnya game Yagdra Rebirth sudah official release dan kalian sudah bisa download game ini di Play Store atau di App Store Indonesia ya Ya sebelumnya game ini juga sudah lama release juga ya, 3-4 tahun gitu, yang mana dulu nama gamenya itu adalah Shining Maiden Nah di official release kali ini, untuk yang server-nya ada redeem code juga atau gift code yang kalian bisa tukarkan Nanti untuk gift code-nya kalian bisa cek di deskripsi ya, oke langsung saja Start play untuk size game-nya cukup besar juga loh, sekitar 4,5 GB gitu ya Oke jadi seperti ini untuk battle-nya, ya ini grafiknya bagus ini Ya sayangnya sih nggak ada voice ya, oke ternyata card game juga Untuk skill-nya, kita drag ke atas, attack power up Oke kita drag lagi, waktu yang menyerang Oke ini sebentar lagi musuh akan menyerang dan waktunya kita akan defense ya Nah itu warna voice-nya tuh Enemy turn Kita lihat cara dia nge-defense Oke Uh, sakit bro, setengah darah loh Waduh, kena di belakang juga itu archernya Nah kalau misalnya si ether gauge-nya ini tuh sudah penuh Maka kita akan bisa menggunakan yang namanya ether blast Uh, ini dia sepertinya nih Itu kalau kalian lihat juga untuk penampilannya agak sedikit berubah ya Jadi itu menyala-menyala lah Skill area ini Wow Ya ada animasinya juga Ya ini voice-nya ternyata english Oke kita ajar lagi Jadi kalau misalnya energy Apa, ether blast itu ada animasinya juga Bah Ya ini baru namanya single target Yang mana damage-nya sakit Kalau misalnya lawan satu musuh ya Kita ambil dulu untuk hadiah pre-registrasi Sip Ya dapet karakter bintang 3 ini Agak bahaya sih untuk ininya ya Ya dia karakter support guys Ya sekarang kita cuma masuk ke bagian settings dulu Ini dia Sistem settings Ya untuk bahasanya disini support sama bahasa Indonesia juga Cuman gue pake bahasa inggris dulu aja ya Camera 60 resolusi udah high Ya voice-nya disini tidak ada ya Audio datanya ya Cuman delete data doang opsinya disitu Nah untuk redeem code-nya Menuju ke sini reward exchange Lalu masukkan kode grand launching Disini end-nya 2 ya Maka abis itu exchange Dan ya itu sudah sukses Dan sekarang kita cek lagi di bagian mail Untuk reward-nya Iya seperti ini Langsung kita claim all ya Mantap sekali Dan sekarang kita coba balik lagi ke bagian summon sini guys Kita cek dulu untuk rate-nya Ya disini ada free 10 kali Ya ini ada free Ya kita dikasih 10 kali free Next reset-nya itu Disini seharian sepertinya ya Untuk next reset-nya Oke kita coba Oke dapet fragment doang ya Ini Nornibook sih Nah ini untuk bannernya si Mikoto Untuk detailnya kita cek dulu Overrate-nya itu adalah 0,9 Ya ini lumayan sih Lumayan ya Dan untuk karakter paling tinggi itu adalah bintang 3 Banner yang disarankan itu adalah Yang di bagian sini Jadi kalian bisa skip ini dulu Jadi kalian menuju ke start the summon Disini bannernya Ya ini banner re-roll ya Ini re-roll sampai 100 kali nih guys Nah untuk karakter-karakter yang kalian bisa dapatkan Yang disini Nah untuk rekomendasi karakternya apa bang? Kita cek dulu ke discord-nya nih Disini gue udah ada di discord Dan ini sudah di post sama DST Maxwell yang mana Dari beberapa karakter yang ada Untuk bagian 100 pulse tadi Yang di banner re-roll itu Kalian incar yang ini nih Kalau disini tuh namanya adalah Epis ya Kalian incar si Apis ini Lalu tier A-nya ada 3 karakter lagi Ada Nayuta Terus ada Yulia Dan satunya itu ada Draconia Yang mana ini karakternya itu Kita dapetin secara gratis Nah disini kata Emperor Sandria katanya itu worth it untuk di tier S Katanya ya Sandria yang ini nih guys Sandria yang ini Jadi ada perbedaan tier list gitu Di satu sisi ada yang menyebutkan Si Sandria itu tidak bagus Tapi menurutnya si Emperor Katanya Sandria itu patut di tier S Ya kayaknya kita ambil kesimpulan aja Epis yang paling bagus udah ya Lalu Yulia Nayuta Dan mungkin Sandria bisa dikategorikan Mungkin bagus juga loh Mungkin ya Mungkin-mungkin Karena gue pribadi juga Belum cobain nih guys Gue juga baru main gitu loh ya Ya ini ultimate nih Game speechnya ternyata bisa dipercepat Sampai tiga kali game Speed guys Nah disini sudah ada Start dusting Sambling tiketnya So let's go Kita claim dulu ya Jadi kalian harus kalahkan dulu Boss di stage pertama dulu Nah ini dia Nah waktunya kita gas puluh nih ya Epis Gue incar epis ya Oke Kita coba skip Oke dapet satu nih guys Epis kah Sapir Maruru Erika Ada Ami Bintang dua Ada Laura Wih matanya beda Laura Here we go Siapa ya Waduh bukan si Apis kawannya Gue gak tau apakah ini Bagus juga karakternya Kita coba cek dulu Ya dia maksudnya Di tier C ya Si Nagi ini maksudnya Di tier C Kita redraw lagi Ada kesempatan 100 kali ya Oke Tiga bintang dua Dan satu bintang Tiga Semoga kita skip langsung aja Melody Forest Oh dia Anu Dia maksudnya ke tier A Nah Yuta nih guys Oh gomel guys Soalnya ada Tiga bintang Dua juga tuh Tapi kita coba Riro lagi ya Ya so far itu yang Paling bagus tadi ya Kira-kira bisa dapet Dua karakter bintang tiga Enggak ya disini Nanti komen guys Kalau misalnya kalian Dapet dua bintang tiga Karakternya tuh Ya Kayaknya satu Udah dijamin sih Oke Kita cek lagi Warna merah nih Yulia Yulia Wah keren sih Tampilannya si Yulia ini Yulia juga Wah dia Masuknya ke tier A Kawan Ya sama dengan si itu juga Tadi tuh Kayaknya bukan Oh I'm Mephys Mephys ini Kalau karakter ini tuh Masuknya di tier D Dia ya Tiga karakter B2 Soalnya Wah Yulia lagi Result dulu Oke Kita coba Redraw lagi Oh apis Akhirnya apis Let's go Wah akhirnya bro Gue di roll ke 12 Baru dapet apis tuh Wiss Oh my god Saya ngerti kenapa dia di tier S ya Ya dia karakter support juga Kawan-kawan Let's see kemampuannya Tadi si Yulia juga itu karakter support ya Debuff juga bisa dibilang Tapi ini untuk single enemy saja ya Yang mana nanti damage yang diterima sama si musuh itu akan bertambah 30% Ya ini untuk bossing pasti bagus banget ini Lalu Skill keduanya Ini Fascinate Kiss Status menjadi incapacitated Dan damage yang diterima meningkat 10% untuk 2 turn Dan ini untuk single target juga Dan di bawah juga nanti akan mendapatkan tambahan damage lagi sebesar 30% untuk serangan yang single target ya Jadi ini support untuk single target Jadi untuk bossing gue rasa ini bakal OP sih Nah ini efeknya itu untuk ke semua teman party ya Ketika mengaktifkan skill 1 Maka ada chance 80% untuk menyerang kembali dengan skill 1 tersebut ya Lalu bisa juga meningkatkan damage deal sebesar 15% Ini kayaknya bisa menyerang 2 kali gitu lah ya dengan status ini nih Untuk skill 1 nya ini Gue pilih yang Apis pastinya Tapi gue rasa si Yulia juga itu kemampu nya bagus tadi ya Sehingga dia juga maksudnya tier A gitu loh kawan-kawannya Oke sekarang kita coba karakternya Oke Aris 1 Ini dia si Apis Equip all Skill kita enhance semua Tip untuk levelnya Oh udah ya Udah semua Wih dih lawan boss langsung ya anjir Siapa dia Oke gue mau masukkan si Apis Oke kalau untuk automatic formation nya ya seperti ini Jadi kita coba dulu saja Ada 2 wave disitu Oke sekarang kita coba skillnya si Apis dulu Kita kasih yang boss nya di sana tuh Pancar Sekarang lagi Set Weh dede sakit Weh 2 kali gitu Mantap 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 Ya udah ya udah boss Nah sekarang kita pake skillnya si Apis dulu ya Ini akan membuat Musuh itu akan menerima damage tambahan lagi Sip Kita buff lagi temen Oke ini kita kasih kekuatannya si Apis nih Sakit banget gitu Wah 2 kali Rata ini yang bikin dia mantap ya 2 kali 2 kali nyambuk bro gila Yah oke guys Jadi seperti inilah gameplay dari Yigra Rebirth nya ya Jadi ternyata dikasih banner rerun Untuk 100 kali redraw gitu Jadi bisa dibilang puas lah kalian reroll nya gitu loh Dan jangan lupa juga untuk tukarkan redeem code nya juga tadi ya Lumayan hadiahnya cuy Oke jadi sampai sini video gue kali ini Thanks for watching Dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya guys Bye bye